Intro Syukuran jadakumullah Asta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum, jika punya diabetes Apakah boleh konsumsi HNI Health? Ya, HNI Health ini kan Sudah ngerti ya, dulu extra food Extra food, ya HNI Health Jadi gini Bu, pilihannya Madu hitam Nanti kalau memang mau HNI Health Ya kombin aja, ganti-gantian Pengen nyicip kan, gak ada masalah Gitu, ya karena kan Gula juga kan naik turun, tapi kalau udah tinggi Banget, pada dasarnya kan itu Makanan, gak ada masalah Nanti Ibu bisa untuk makan Rati tawar Yang gandum, atau gimana Nah, jadi intinya Itu makanan, tapi kalau Ibu Sudah gulanya benar-benar tinggi Ya Ibu bisa pilih dengan Madu hitam Madu hitam itu, coba tulis komentar Yang sudah minum madu hitam Sepait apa sih Orang sudah bilang, aku minum madu hitam Udah hilang tuh rasa paitnya Udah gak pait gitu Karena hidupnya lebih pait dari madu hitam Ayo komen Seperti apa rasa madu hitam Gak pait kan? Biasa aja Sesuatu kalau udah biasa tuh Biasa aja gitu Memang harus ditulis Madu hitam pait Karena memang itu jenisnya Madu hitam pait Tapi udah gak ngerasa pait Banyak yang gak lagi rasa pait Karena hidupnya lebih pait dari madu hitam Jadi udah kalah Kasah madu hitam sama hidupnya ya Ada yang bilang gini nih Umi Aku itu setiap hari Kelosin 3 Andrographis 3 Aku kasih extra food Enggak pait belas Hidup lo lebih pait Iya Allah Yang punya diabetes Apakah boleh konsumsi Prokumin propolis Sedangkan Iya Justru wajib Konsumsi prokumin propolis Wajib bu Nanti bisa Sehari 3x3 Salah satu yang sangat baik Dikonsumsi oleh Orang-orang yang bermasalah dengan pankreas Adalah Prokumin Mau yang propolis Mau yang habat Ya Cara konsumsi produk HNI Jikalau dibarengnya dengan produk Medik Itu gimana Siap Siap Yang sudah disarankan oleh dokter Kalau disarankan oleh dokter Konsumsi sesudah makan Maka produk HNI dikonsumsi Satu jam sebelum makan Itu Ini kalau sakit bagian belakang di bawah leher Gejalanya apa ya Mi? Ini karena gejala apa Mi? Iya Belakang di bawah leher Kalau kiri Itu arahnya ke jantung Kalau kanan Bisa jadi arahnya ke liver Tapi bisa jadi kanan atau kiri Arahnya ke paru-paru Kalau rasanya berat sampai ke leher Sampai ke tengkuk Konsumsinya lebih baik Saya sarankan yang menurunkan kolesterol Asam urat Dan penyumbatan pembuluh darah Jadi bisa Jan natikol Seduh pakai air mendidih Sampai tehnya warna gelap Habis itu jan natinya bisa diseduh dengan tujuh elemen Tambahkan mengkudu Enak banget nanti Tensi normal Seperti yang teman saya bilang Itu yang suaminya tensinya selalu tinggi itu Menjadi normal ya Nah jadi Ayo Biasakan Jan natikol ini Jan nati ini Ada di rumah Harus ada di rumah Kemarin ada yang Saya resepkan gini Pak Indra Jadi dia udah tiga hari demam Demam Tiga hari itu demam Dia takut Takut sekali karena Papahnya dirawat Covid Papahnya pulang Udah sembuh dari Covid Giliran dia ini demam Badannya demam Saya bilang kamu demam karena capek mondar-mandir ke rumah sakit Angin aja itu Gak terlalu Jangan terlalu paranoid Covid Covid Gitu Dah sekarang seduh jana tikol Dengan air mendidih Sampai berwarna Tehnya coklat banget Angkat Kasih madu Kasih GS Kasih madu Kasih GS Bener Satu jam kemudian Demamku hilang Bikin lagi Dalam semalam bikin tiga kali Pagi tiga kali Udah Yaudah Gak ada lagi gitu Jadi Bener-bener Kuatkan stamina nya Kuatkan stamina nya Karena dalam jana tikol itu ada daun min Ada daun min Kemudian ada kayu manis Kayu angin Itu penting banget Penting banget Jadi Penyakit itu disebabkan empat hal Ketidakseimbangan suhu Ketidakseimbangan pikiran Ketidakseimbangan hormon Satu lagi Toksin Ketidakseimbangan suhu Di janatikol Sudah ada Ya Sudah ada herba Yang komposisinya Sangat tepat Untuk ketidakseimbangan suhu Yaitu Daun tin Daun zaitun Kemudian ketidakseimbangan angin Ada kayu angin Ada daun min Kemudian Ketidakseimbangan hormon Sudah ada daun bidara Ya Daun bidara Dan kayu manis Nah Kemudian Toksin Yaudah Itu herba-herba itu Berfungsi untuk mendetoks Jadi Penyebab empat penyakit Ketidakseimbangan hormon Ketidakseimbangan angin Ketidakseimbangan suhu Kemudian Banyaknya toksin Sudah ada Dalam produk-produk yang sinergi N-green Kelosin Kemudian Procumin Kemudian Janati Kemudian Kopi 7 element Dan sebagainya Produk-produk kita Sudah ada Untuk mengatasi Empat hal itu Ya Yang ada habatnya Sudah pasti Untuk ketidakseimbangan angin Dan ketidakseimbangan hormon Itulah produk-produk HNI Yang dikatakan dengan istilah Halal Berkualitas Dengan komposisi herbat Terbaik Ya Ini mau tanya nih Untuk sakit GERD Ini betul lambung ya Iya Dan juga autoimun Bagaimana kah resepnya Ya Yang pasti harus dikonsumsi Madu multi Madu multi itu Menurut saya Stok aja yang banyak Di rumah Kalau sudah kena GERD Kena Masalah imun Apalagi autoimun Dimana imunnya Menyerang tubuh kita Maka Perbaiki dengan Enzimnya dulu Maka madu multi Tepat pilihannya Yang kedua Gamat Tiga kali dua Tiga kali dua Alhamdulillah Alhamdulillah Belum satu bungkus Sudah nyaman Dan akhirnya Bungkus kedua Berarti masuk ke 20 saset ya Sudah total Sudah beraktifitas Dan bahkan itu diminum juga Termasuk keluarganya Dan ada satu keluarganya Yang lututnya sudah Tidak karu-karuan Rasanya Tenaganya Sudah seperti Tidak ada Ikut konsumsi EGM Yang dua Puts itu Yang dua Puts itu Ikutan Itu sudah enak Nah Ada satu keluarganya lagi Yang asam uratnya Tinggi Minum EGM Itu ikutan Enak Masya Allah Jadi Allah menciptakan Ya Allah menciptakan Tumbuh-tumbuhan Kita jadikan herba Kita jadikan produk Ya Allah menciptakan Tumbuh-tumbuhan Biji-bijian Susu Dan sebagainya Kita jadikan produk Sehingga Itulah yang Produk kita Berkualitas Itu Pak Indra Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!